Polda Sungsel tetapkan seleb TikTok Leine Mukerji sebagai tersangka penistaan agama. Hal ini disampaikan langsung Direktur Krimsus Polda Sungsel Kombespol, Agung, setelah pihaknya meminta keterangan para ahli dan menyatakan konten tersebut memenuhi unsur penistaan agama. Bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia telah keluar pada tanggal 12 April tahun 2023. Pemanggilan yang pertama yang bersangkutan tidak hadir, kemudian kita terbitkan surat undangan luarifikasi yang kedua yang jatuh pada tanggal 2 hari Selasa. Nah, berdasarkan surat keterangan atau fatwa Mui tersebut, sebagai penguat dari keterangan ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan, yaitu ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana, ini semuanya mengatakan bahwa itu tergolong penistaan agama. Kemudian fatwa Mui, Alhamdulillah juga sudah kita dapatkan dan dikategorikan perbuatan saudara LM ini adalah perbuatan pidana. Nah, untuk itu kami sudah melakukan belakang perkara dan kita naikkan menjadi tiket penyidikan. Selanjutnya akan kita undang yang bersangkutan atau kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak hadir, maka dengan sangat disayangkan akan kita terbitkan surat perintah panggilan kedua plus surat perintah membawa. Jadi harapan kami kepada yang bersangkutan, tolong kooperatif ketika dipanggil, datang dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik. Bagaimana panggil pemanggilannya? Sebenarnya pemanggilan tidak ada batas akhir, tapi kita panggil hari Selasa, tanggal 2 Mei. Kalau itu tidak hadir juga, kita akan, kan itu masih undangan klarifikasi, kita akan terbitkan surat panggilan dalam tahap penyidikan. Nah, bedanya kalau klarifikasi ini masih tahapnya penyelidikan. Kita tidak bisa mengeluarkan upaya paksa. Tapi dengan adanya dipikirkan menjadi penyidikan, kita panggil dengan surat panggilan pertama, dia tidak hadir. Kita terbitkan panggilan kedua selang 4-5 hari, tidak ada keterangan juga. Maka kita terbitkan juga surat perintah membawa. Ini masih tahapnya penyelidikan. Kita tidak bisa mengeluarkan upaya paksa. Tapi dengan adanya dipikirkan menjadi penyidikan, kita panggil dengan surat panggilan pertama, dia tidak hadir. Kita terbitkan panggilan kedua selang 4-5 hari, tidak ada keterangan juga. Maka kita terbitkan juga surat perintah membawa. Ini sama kapasitasnya dengan surat perintah penangkapan. Badi, ini paksa ya? Artinya status Hina Mukaji sudah menjadi tersangka apa belum? Ya, per hari ini sudah dikatakan tersangka. Dia sudah naik penyidikan kan? Sudah naik penyidikan.